Ketujuan Pemerintahan Peswaraya tentunya menyampaikan sebuah apresi yang luar biasa karena kejahatan bisa menyelesaikan 72 kasus itu bukan pekerjaan yang kecil apalagi kita di dalam sepandemi ya. Ini sebuah prestasi yang terusnya harus kita apresiasi masyarakat karena ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa hukum itu benar-benar ditidakkan dengan baik. Jadi mulai proses awal sampai akhir dan barang bukunya sangat jelas bahwa itu sesuatu yang dimusnahkan. Itu kan sesuatu hal yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu berjalan. 14 ya, 14 Juli 2020. Sejak saat ini Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk periode mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli sekarang ini 2020. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari atau berasal dari 72 perkara. Jadi yang pertama, untuk barang bukti yang berasal dari perkara penganayaan ada 11 perkara. Kemudian berasal dari perkara pencurian ada 12 perkara. Kemudian berasal dari perkara narkotika jenis sabi 11 perkara. Psikotropika 17 perkara. Narkotika jenis ganja 5 perkara. Asusila ini rekor ini nomor 2 terbanyak 14 perkara. Kemudian penculikan 1 perkara, pembunuhan 1 perkara. Sehingga totalnya ada 72 perkara. Pak Ibu kalau melihat di data tadi, artinya psikotropika masih dominan ya Bu ya? Iya, betul. Masih paling banyak ya. 17 perkara. Ini yang memang pencolok juga asusila ya Bu ya? Asusila. Asusila banyak. Seperti apa Bu? Sehingga kami, ya yang jelas kesadaran hukum masyarakat rendah ya. Karena itu nanti ke depan kami akan menggiatkan kembali program penyuluhan hukum ke desa-desa. Untuk jenis barang bukti yang kita usahakan? Jenis barang buktinya tadi antara lain pakaian, sabu, pil heximer 5.000 butir, kemudian golok, terus kemudian ada singgata api, raketan ya, terus kemudian... Uang palsu itu masih dalam tahap diserahkan ke kami, sebanyak 2,9 miliar. Itu mungkin nanti pemusnahannya di tahap berikutnya, mungkin sekitar akhir tahun biasanya. Terima kasih telah menonton!